Polres Polewali Mandar mengungkap identitas 6 pelaku pengeroyokan di Stadion Esmengga, Jalan Stadion Kelurahan Madate, Pijamatan Polewali pada Selasa 5 Desember 2023. Diketahui 6 orang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni 2 di antaranya, di bawah umur, dan 4 orang dewasa. Padahal penyidik juga mengungkap 1 orang pelaku merupakan guru karate dan 5 orang merupakan siswanya. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar. Fahrun Ramli sirahkan untuk laporan lengkapnya. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada dapat saya sampaikan bahwa 6 orang pelaku pengeroyokan di Jalan Stadion Kelurahan Madate, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, akhirnya di ringkus polisi, di mana korban pengeroyokan ini meninggal dunia pada Senin kemarin setelah sempat menjalani perawatan selama 5 hari. Nah, pelaku pengeroyokan ini sempat dihadirkan polisi pada saat memberi keterangan atau first release, di mana 6 pelaku ini mengeroyok korban lancaran di picu masalah asmara atau masalah perempuan, di mana satu orang pelaku mencurigai terhadap korban yang punya hubungan atau dekat dengan pacarnya. Nah, pada saat malam kejadian pengorokan itu, pelaku dan korban sempat bertemu untuk mengklarifikasi hubungan tersebut, namun tidak sempat diklarifikasi. Dan pada pertemuan keduanya di stadion, pelaku membawa temannya dan juga kakaknya yang merupakan guru karaten yang memanggil siswanya yang muridnya yang diajarin untuk karaten ini, tribuners. Dan korban dan pelaku pun bertemu di stadion, sehingga terjadilah aksi pengeroyokan itu pada malam hari. Akhirnya satu orang meninggal dunia dan satu orang lagi mengalami luka. Pada kesukaan harinya, para pelaku akhirnya berhasil diringkus Polres Polawai Mandar dan motifnya adalah asmara. Dan para pelaku ini pun akan dikenai ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nah, polisi juga mengambangkan sejumlah barang bukti yang digunakan pada saat pengorokan itu. Salah satunya adalah double stick yang digunakan untuk memukul pelaku dan satu kayu besar atau potongan kayu yang digunakan untuk memukul. Nah, pada prerekonstruksi kemarin juga para pelaku ini memperagakan adegan di mana terdapat aksi saling kejar-mengejar di pintu stadion hingga ke gedung utama stadion. Demikian, tribuners dan sampai saya laporkan dari Kabupaten Polawai Mandar, Sulawesi Barat, saya kembali ke Adilah. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribuner, swatuan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Polman, yakni AKBP Agung Budi Laksono. Berikut untuk tayangannya. Perkara penganeiaan terhadap anak di bawah umur yang menyebabkan anak tersebut pada sore kemarin meninggal dunia. Kejadian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 pada pukul jam 21.00 Wita di Jalan Tadun Yesmingga, Kelurahan Madatik, Kecamatan Poliwali, Kabupaten Poliwali Mandar. Berdasarkan laporan polisi B.194.11 Romawi 2023 Reskrim Polres Polman tertanggal 30 November kita naikkan penyidikan tertanggal 1 Desember. Dengan kronologis bahwa berawal ketika anak korban mendatangi pelaku saudara R di tempat penjualan gorengan Jalan Pemuda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.